Kampung Boneka Rame-rame-rame, pengerajin, ya jadi kita sebut aja katanya Kampung Boneka, ya itu aja. Itu dari Kampung Mekarjaya, Dusun Mekarjaya, semuanya hampir seribu lebih, ada 600 lebih jadi pengerajin gitu Pak. Dibagi 3 RW, ya kemungkinan 1 RW itu 200 lebih-an, 200 lebih orang pengerajin. Salah satu pengerajin boneka di kampung ini adalah Rangin atau yang kerap disapa Pak Haji. Menariknya nih pemirsa, hampir seluruh pengerajin boneka di kampung ini menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah daur ulang. Meski begitu, kualitasnya tetap dijamin. Buktinya boneka yang diproduksi di kampung ini laku dijual di berbagai daerah di tanah air. Harga boneka hasil buatan Rangin tentunya bervariasi, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Jalan-jalan sampai ke Sumatera, Aceh, Papua, Medan, Lampung, terus sampai Surabaya. Ayah objek sih lancar terus, alhamdulillah gitu, nggak ada pengeluhan lagi itu. Paling pengeluhannya, bahan-bahan, bahan-bahannya kurang. Yang paling mahal ada yang Rp100.000, yang paling mahal. Yang murah ada yang Rp2.000, ada kecil tapi bukan boneka itu namanya. Buat gantungan di mobil tuh akan ada yang di depannya tuh, yang paling murah itu. Pada bulan, paling bangsa 4 tahunan lah. Empat kali belanja, satu minggu, tiga kali belanja, dua belas kali belanja. Bangsa, kalau satu kali belanja enam ton, itu udah enam gintal, enam kali sepuluh, dan enam ton. Ya, enam ton lebih dah, itu satu bulan. Ya, per bulan ya bangsa tujuh tonan lah. Bahan-bahunya gitu, yang bakas-bahas ini. Dari buahan boneka, dari pabrik, sama buat dalamnya gitu. Ya, per bulan 15 juta dapet dah. Seiring berkembangnya waktu, kini usaha Rangin diteruskan oleh sang anak, Adi. Lantas bagaimana ya proses pembuatan boneka-boneka lucu ini? Ini namanya tahapan, kalau disini sebutnya tahap mula. Ini proses potong namanya. Apa yang udah digambar, terus dipotong. Untuk satu gambar ini, dua boneka ya pak? Dua boneka. Dua boneka? Iya, satu gambar. Polanya itu sendiri dapet dari mana pak? Kalau ini kita kebanyakan sih, jujur aja ya, niru lah. Niru di barang-barang yang udah ada di pasaran. Kita kadang-kadang ambil sampelnya, terus ada proses pihak meniru itu. Mula-mula bahan pembuatan boneka dibuat pola seperti ini. Kemudian dijahit. Setelah dijahit, proses selanjutnya adalah pengisian badan boneka dengan bahan dakron. Terakhir, boneka dipasang mata dan aksesoris lainnya agar terlihat lebih hidup. Boneka-boneka yang dibuat oleh warga kampung ini ada berbagai macam loh. Bahkan ada boneka yang terbuat dari kaleng bekas, ataupun jerami. Seperti boneka kayu ini. Ya udah lama, bahannya dari tanggal padi. Pahun padi, ya udah kering. Kalau basah sih nggak bisa. Ya kalau dijual sih nggak berapa mahal. Ya gitu, kalau ada rejekisnya ada tinggi gitu. Ya pasaran mah 6 ribu aja. Itu yang gede? Yang gede. Kalau yang kecil berapa? Yang kecil ya pasaran mah 2,5 ribu aja gitu. Biarin gitu. Ya bikin boneka kayak gini sudah lama. Tahun berapa itu bikin? 60-70 juga sudah. Sudah belajar bikin.